Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam dari saya, Kisah Perang Alam Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa yang dilakukan ketika diguna-guna mertuanya agar bisa berpisah dengan anaknya namun sebelum saya membahas akan hal ini untuk kedepannya mungkin saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang sering saudaraku alami berdasarkan tahapan demi tahapan maka dari hal tersebut saya persilakan setiap menonton video dari saya tontonlah sampai selesai agar paham mengenai runtutan cara yang saya ajarkan jangan menonton di bagian depan kemudian belum menyimpaknya sampai selesai kemudian menghubungi saya jika saudaraku melakukan hal tersebut maka saudaraku tidak bisa menjalankan apa yang saudaraku hajatkan dengan maksimal maka dari hal tersebut saya persilakan tonton sampai selesai setiap video saya yang ada di youtube dalam hal ini kita akan membahas mengenai masalah guna-guna yang diberikan sama mertuanya tujuannya agar berpisah dengan anaknya hal semacam ini dijalankan ataupun mertuanya melakukan hal semacam ini biasanya karena tidak adanya kecocokan dengan menantunya tidak adanya kecocokan ini bisa jadi karena ketika awal menikah mertua anda ini sebenarnya tidak cocok tidak nyaman dengan diri anda namun karena tidak berani mengungkapkan hal tersebut sama anaknya makanya pernikahannya tetap berlanjut namun dalam hati mertua anda terdapat beberapa perasaan yang kurang baik yang mana hal tersebut selalu mengganjal di dalam pikirannya makanya saudaraku harus waspada jika mertua anda melakukan hal semacam ini lalu apa yang perlu dilakukan untuk menghilangkan guna-guna dari mertuanya yang pertama yang perlu dilakukan yaitu menetralisir energi negatif ataupun sengkolo yang ada di rumah tersebut karena biasanya ketika seseorang mengirimkan guna-guna ataupun sihir tujuannya untuk merusak rumah tangga dan lainnya di tempat sekitarnya itu terdapat energi negatif apakah berupa jin dan lainnya dan untuk tata cara mengusirnya itu cukup banyak sekali kalau kalangan dari pada pokokan biasanya ketika wirid kan ada wirid ini Allahul kafir Rabbuna al-kafi Kosodena al-kafi Wajadena al-kafi Likulil kafir Kafanel kafir Wani'mal kafir Alhamdulillah Jika seseorang sering menjalankan wirid ataupun doa tersebut Hal tersebut sebenarnya bisa dijalankan untuk menetralisir energi negatif ataupun jin yang berada di tempatnya Cukup dengan membaca wirid-wirid tersebut, bacakan di air ataupun di garam kemudian disebarkan di tempat yang mana diakini ada energi negatifnya ada jinnya Namun jika saudaraku tidak pernah menjalankan wirid semacam ini, kehidupannya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan lainnya Maka tata cara yang lain yaitu dengan memanfaatkan agaman spiritual yang mana ditujukan untuk mengusir segala macam sihir Ataupun energi negatif ataupun guna-guna yang ada di dalam tempatnya Lagi itu yang diusirkan baru guna-gunanya, sihirnya Kemudian cara meluluhkan mertuanya bagaimana Cara untuk meluluhkan hati mertuanya Agar mertuanya ini tidak sebel lagi, tidak benci lagi dengan Anda Ya memang dengan menjalankan lelaku spiritual yang ada tujuannya dengan masalah asmoro Lelaku tersebut yang mana nantinya dipergunakan untuk meluluhkan hati mertuanya Apakah melalui sarana makanan, minuman, dan lainnya Dan lakukanlah tindakan akhlak Karena tindakan akhlak ini yang nantinya akan mengubah sikap seseorang agar bisa luluh kepada saudaraku Demikian majangan kali ini yang dapat saya sampaikan untuk saudaraku semuanya Jika dalam hal ini ada ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya Saya mohon maaf dan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam dari saya, Kisabrak Alam Terima kasih telah menonton!